Pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT di Kota Bandung diturunkan menjadi 25% dari kapasitas ruangan. Sebelumnya peserta yang diikut sertakan paling banyak tidak lebih dari 30%. Sekda Kota Bandung Emma Sumarna menyatakan hal tersebut untuk menyesuaikan dengan arahan dari pemerintah pusat. Meski masih uji coba, Emma menyerukan agar arahan ini segera disesuaikan oleh seluruh sekolah di semua jenjang, mulai dari TK hingga level SMA, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta, termasuk sekolah formal di bawah Kementerian Agama. Emma meminta kepada Satuan Pendidikan untuk lebih cermat dalam mengatur pola penjadwalan peserta didik yang diikut sertakan dalam PTMT. Mengingat dalam dua hari terakhir respon orang tua yang mengizinkan anaknya untuk ikut PTMT cukup besar. Yang terpenting adalah pihak sekolah terus memberikan pelayanan yang optimal kepada peserta didik baik saat PTMT maupun secara daring. Kemudian tetap menjalin koordinasi dengan semua pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan PTMT, utamanya bersama orang tua murid.